Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Medari dan di Stasis Santo Tomas Seyekan juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak keselamatan umat manusia Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman Dan memenuhinya dengan Roh Kudus untuk kau khususkan mempertobatkan para bangsa Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan Pula dengan perkataan dan perbuatan Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Sekali kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 10 ayat 7 sampai dengan 13 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat Sembukanlah orang-orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah menerima dengan cuma-cuma Karena itu berilah dengan cuma-cuma pula Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Apabila kamu masuk kota atau desa Carilah di situ seorang yang layak Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salamu itu turun ke atasnya Jika tidak salamu itu kembali kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Pada peringatan Santo Barnabas Rasul Kita mendengarkan tentang bacaan Injil Bahwa Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi Dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat Dan isi perutusan bahwa kerajaan surga sudah dekat adalah Menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Mentahirkan orang kusta Mengusir setan-setan Dan Tuhan Yesus juga berpesan kepada para murid Untuk melaksanakan itu dengan cuma-cuma Tanpa harus mengharapkan sesuatu Dengan demikian Karya kebaikan, kebenaran Tuhan akan melengkapi Apa yang diperjuangkan oleh para rasul Salah satu rasul yang dengan tekun Mewartakan karya kebenaran dan kebaikan Tuhan di dalam Tuhan Yesus adalah Barnabas yang akhirnya menjadi bagian dari para rasul Karena kepercayaannya, karena keterbukaannya kepada Kristus Maka Barnabas penuh dengan roh kudus Dan akhirnya lalu menjadi bagian dari para rasul yang terus bertekun untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat Maka saudara-saudarikum adalah kita menelah dan juga santau Barnabas Yang mungkin di dalam kitab suci tidak banyak didengar peristiwanya Kita bisa mendengarnya, kita bisa mempelajarinya, mengetahuinya Dari kisah para rasul Bagaimana Barnabas bertekun bersama dengan Paulus untuk mewartakan Injil Tuhan dengan tulus hati Sehingga akhirnya dari pewartaan itu Banyak orang yang percaya dan diselamatkan Dan juga turut terlibat untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan, kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus, jadikanlah di kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap bertekun di dalam kesatuan para rasul Di dalam mewartakan karya kebenaran dan kebaikan Tuhan, kerajaan surga sudah dekat Senantiasa dibimbing, diundungi diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!